Intro Kami sudah minta beberapa barang bukti Aset hasil kejahatan yang saat ini Telah ada di hadapan rekan-rekan semuanya Yaitu berupa uang tunai Namun untuk rumah, dua rumah ada di Bandung Dan kendaraan bermotor roda 2, roda 4 Berikut adalah rincian barang bukti yang telah kami cita Yaitu uang tunai Sebesar 3,3 miliar rupiah Dan juga ada dua bidang tanah Yang masing-masing luasnya Pertama 500 meter persegi Untuk kendaraan roda 2 motor Berjumlah 18 Ada 27 dokumen Di antaranya Sertifikat hak milik Buku tabungan Kartu debit ATM STNK dan BPKB Kendaraan roda 2 dan 4 Selain itu Sudah kita cita juga Sebanyak 20 alat elektronik Total Barang bukti yang sudah kita cita Sampai saat ini Sebanyak 97 item Total nilai estimasi BB Yang berhasil dilakukan penyitaan adalah Sebesar kurang lebih 64 miliar Untuk pasal yang dipersangkakan Yaitu pasal 45A Ayat 1 Junto pasal 28 Ayat 1 Undang-undang nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Dan atau pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang nomor 8 tahun 2010 Tentang pencegahan dan pemberatasan tindak pidana Pencucian uang dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 20 tahun dan atau denda paling banyak 10 miliar rupiah Untuk barang bukti yang sudah kami cita Baik itu tanah, rumah, kendaraan Maupun surat-surat dari harga lainnya Itu ada juga yang atas nama DS sendiri Ada juga yang atas nama istrinya Untuk dana yang sudah kita cita Dari tersangka DS Tentunya akan melalui dulu proses persidangan Untuk mendapatkan berita terupdate Tekan tombol subscribe, like, komen Dan nyalakan tombol loncengnya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax